Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial memasang Gcam di Mi A2 Lite kita masuk dulu ke tentang konsol untuk mengaktifkan mode pengembangnya sudah aktif, kita masuk ke mode pengembang disini saya sudah UBL Mi A2 Lite untuk kalian yang belum di UBL bisa cari tutorialnya di internet cukup mudah untuk Mi A2 Lite kita geser ke bawah kita aktifkan Booking USB kita kembali disini saya memakai versi 10.0.13 kita matikan Mi A2 Lite kita masuk ke mode fastbootnya kita masuk ke mode fastbootnya dan kabel USB sudah masuk ke mode fastboot fastbootnya kita coba rename saja biar lebih mudah juga kita ketikkan seperti di layer kita ketikkan seperti di layer yang sukses ya sukses finish sudah kita kembali lagi untuk flashboot yang B ya sudah finish kita reboot ponselnya sebelumnya sebelumnya kita copy dulu kedua file ini Magic dan Geekcam nya untuk Geekcam kalian bisa milih sendiri versi berapa tidak harus sama seperti di sini copy ke HPnya sudah selesai langsung kita install Magister lebih dulu kita langsung buka pastikan internet lancar ya soalnya biasanya Magister perlu diupdate setelah reboot coba kita buka kembali magisternya ya sudah terus masuk ke unduhan disini kita mencari modul untuk mengenable kamera 2 apinya kita ketikkan kamera 2 ya ada satu modul sebenarnya modul ini banyak fiturnya namun yang kita butuhkan hanya untuk mengenable kamera 2 apinya kita langsung pasang modul ini ya pastikan internet lancar selamat menikmati ada kesalahan coba kita ulangi kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati modul akan otomatis terpasang disini kita disuruh memilih ada opsi bisa menekan volume up atau volume down disini disini tidak perlu kita tekan volume down dua kali di sini juga tidak perlu tekan dua kali volume down disini tekan dua kali volume down disini kita mungkin perlu tekan dua kali volume up ya selamat menikmati ini juga volume up dua kali ini juga volume up dua kali ya selesai tinggal tunggu prosesnya selamat menikmati proses setelah selesai kita reboot Mi A2 Lite kita setelah masuk homescreen kita langsung pergi untuk menginstall kikamia di sini bisa dilihat kikamia bisa berjalan normal untuk settingnya bisa kalian coba browsing browsing untuk versinya juga mau install kikamia versi berapa itu terserah kalian mungkin sekian tutorial pasang kikam di Mi A2 Lite ini sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh